Hai semuanya, selamat datang. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai ekspoliator toner untuk kulit yang sensitif. Untuk kulit yang sensitif, lebih disarankan menggunakan toner dengan kandungan PHA dibandingkan dengan AHA ataupun BHA. PHA mekanismenya sama seperti AHA, tapi dia lebih gentle atau lebih ringan karena punya meleko yang lebih besar. Kelebihannya dari PHA ini, dia juga minimal menimbulkan iritasi dan dapat memperkuat skin barrier kulit kamu. Umumnya, PHA yang digunakan dalam toner adalah Lactobionic Acid atau Lactobionat dan Gluconolactone. Walaupun PHA ini tidak membuat kulit kita sensitif terhadap cahaya matahari, tapi ada baiknya kita tetap menggunakan sunscreen. Karena fungsi dari sunscreen ini banyak sekali, nggak cuma buat ngelindungi kulit kita pas pakai chemical exfoliator saja. Sekarang, kita bahas ekspoliasi toner yang mengandung PHA. Sebenarnya agak susah mendapatkan toner dengan kandungan PHA ini secara tunggal. Kebanyakan adalah skincare Korea dan PHA juga lebih banyak dikombinasikan dengan AHA maupun BHA ataupun keduanya. Yang pertama ada Skin Angel Madagascar Santella Asiatica Toning Toner. Siapa yang nggak tahu dengan brand ini dan banyak sekali beauty vlogger yang mereview-nya. Toner dari Skin Angel ini memadukan kandungan PHA berupa Gluconolactone dengan Santella Asiatica sekitar 84%. Kita udah tahu sendiri, Santella Asiatica ini sangat baik untuk kulit yang teriritasi karena sifat menenangkannya. Buat kamu yang berjerawat, si Santella ini juga mampu menenangkan kulit yang berjerawat dengan baik. Karena manfaat glikosida yang dikandungnya, Santella Asiatica juga dapat melembabkan kulit dan meningkatkan sintesis kolagen untuk kulit. Sehingga bagus banget buat ngatasi tekstur kulit yang nggak rata. Untuk menjaga kelembaban kulit ada kandungan Hyaluronic Acid, jadi kamu nggak perlu khawatir kulit kamu jadi kering pas pakai toner ini. Dan toner ini adalah toner yang tetap aku pakai sampai saat ini walaupun harganya naik jauh banget dari biasanya tapi sebanding dengan hasilnya. Untuk harganya sekitar Rp150.000-Rp600.000 dari ukuran 30ml-400ml. Yang kedua ada Hadalabo Tamagohada Mild Filling Lotion. Toner ini lagi viral banget beberapa bulan ini dan sering so old. Walaupun bernama lotion, namun produk ini bukan lotion seperti yang umumnya kita kenal berbentuk krim. Tekstur produk ini berbentuk seperti air biasa dan tanpa bau ataupun pewangi. PHA yang digunakan adalah Gluconic Acid yang merupakan asam organik dari madu dan buah-buahan yang dapat membantu untuk melembutkan dan menghilangkan lapisan atas kulit mati sehingga memudahkan kulit untuk menyerap nutrisi. Bahan tersebut juga dipercaya dapat meremajakan kulit, membuat kulit menjadi lebih sehat dan bercahaya. Hadalabo Tamagohada Mild Filling Lotion punya dua jenis yaitu yang diedarkan di Indonesia dan juga yang diedarkan di Malaysia dan Singapura. Tapi kamu nggak perlu khawatir, kandungannya sama aja. Untuk harga, sekitar Rp40.000-Rp60.000 untuk versi Indonesia dan Rp200.000 untuk versi Singapura dan Malaysia. Yang ketiga, ada Benton VHA Filling Toner yang mengandung 3% VHA berupa Lactobionic Acid generasi ketiga sangat ampuh dalam mengurangi efek iritasi dan sensitivitas kulit terhadap cahaya matahari. Lactobionic Acid dapat membantu menghilangkan kotoran dan produksi minyak di wajah. Selain itu, toner ini juga mengandung Sodium PCA dan Hyaluronic Acid yang mana ini merupakan NMF yang artinya dapat melembatkan dan menenangkan wajah kamu. Produk ini diklaim dapat membuat kulit menjadi lebih lembut dan tenang serta lembat. Jadi, buat kamu yang takut kulit kamu kering pas pakai produk Acid Toner, kamu bisa coba toner dari Benton VHA Filling Toner ini. Untuk harga, cukup mahal sekitar Rp 400.000.000. Yang keempat, ada Glicoderm Skin Toner PHA 4%. Dari namanya aja, kita udah tahu bahwa toner ini mengandung PHA 4%. PHA yang digunakan adalah Gluconolactone. Dalam formulasinya nggak begitu banyak kandungan yang digunakan. Untuk merawat pori-pori kulit dan menjaga supaya minyak di kulit nggak berlebihan, ada kandungan With Hazel. Untuk Moisturizing Agent, toner ini menggunakan Glicerin dan Propylene Glicol yang akan tetap melembatkan kulit kamu. Toner ini nggak ada aroma sama sekali, tapi sayangnya masih ada kandungan Sulfat berupa Sodium Laurel Sulfat dan pengawet golongan Paraben. Untuk harga cukup murah, sekitar Rp 20.000.000 sampai Rp 45.000.000. Yang kelima, ada The Inkylis PHA Toner mengandung 3% PHA berupa Gluconolactone yang akan mengekspoliasi kulit kamu secara lembut. Selain itu, untuk mencerahkan, toner ini mengandung 3% Niacinamide. Toner ini juga nggak bikin kulit kamu jadi kering karena sudah dilengkapi dengan Aleber Badensis Lip Juice yang akan menenangkan kulit kamu. Kalau dilihat dari kandungannya, toner ini lebih cocok untuk kulit kering dan kombinasi. Toner ini juga aman dipakai pagi dan malam hari untuk harga sekitar Rp 250.000.000 sampai Rp 300.000.000. Yang keenam, ada Kelapu Green Procession PHA Calming Toner menggunakan PHA berupa Gluconolactone dengan konsentrasi 10.000 ppm yang setara dengan 1% Gluconolactone. Selain itu, ada kandungan T3 Lip Extract sebesar 100.000 ppm yang membantu mengatasi masalah jerawat. Kemudian ada Santella Extract 5000 ppm yang akan menenangkan kulit iritasi dan Pearl Extract sebanyak 5000 ppm untuk mencerahkan kulit. Untuk efek melembatkan, akan kamu dapatkan dari Hyaluronic Acid dan di sini juga ada kandungan PHA berupa Betaine Salicylate. Dari kandungannya, aku bisa simpulkan bahwa Kelapu Green Procession PHA Calming Toner ini sangat cocok untuk kulit yang berjerawat yang sensitif. Untuk harga sekitar Rp210.000-Rp260.000. Yang ketujuh, ada Glow Recipe Watermelon Glow VHA plus BHA Pore Type Facel Toner. Toner ini mengandung PHA berupa Gluconolactone. Selain PHA, toner ini juga mengandung PHA alami dari wilabak dan dari tebu. Untuk melembatkan kulit, ada kandungan watermelon atau semangka dan kaktus water yang merupakan komponen terbanyak dalam toner ini. Berdasarkan clinical survey yang dilakukan pada 30 orang wanita, dalam hasilnya setelah 2 minggu, 90% subjek melihat penurunan yang signifikan pada tampilan ukuran pori-pori. Dan setelah 4 minggu pemakaian, 100% setuju kulit mereka terasa wambap dan segar kembali. 96% setuju toner ini membantu menjaga pori-pori tetap bersih. Dan 96% setuju toner ini telah membuat perbedaan dalam rutinitas perawatan kulit mereka. Kalau kita lihat dari formulasinya, toner ini sangat cocok untuk kulit yang berjerawat dan sensitif. Untuk harga terbilang cukup mahal sekitar Rp500.000-Rp800.000. Yang kedalaman, ada Yusoi PHA Fresh Toner Daily Feeling. Toner ini menggunakan Lactobinic Acid sebesar 5000 ppm setara dengan 0,5%. Cukup ringan untuk digunakan. Toner ini juga punya pH sekitar 4,5-6,5 sehingga masih tergolong aman untuk kulit dan minimal dalam menimbulkan iritasi di kulit kita. Untuk mencerahkan, toner ini mengandalkan kandungan Likorice. Dan untuk tambahan ekspoliasi, toner ini juga ada kandungan Selig Alba yang kaya dengan kandungan BAA alami. Untuk menenangkan kulit, ada kandungan Fantenol dan Santella Asiatica Extract. Dari komposisi, kandungan toner ini cocok untuk kulit berminyak bercerawat yang sensitif. Untuk harga sekitar Rp400.000. Jadi itu tadi beberapa toner yang mengandung PHA yang cocok buat kulit yang sensitif. Jujur aku agak susah menemukan toner yang hanya mengandung PHA saja. Kebanyakan dikombinasi dengan acid yang lain, baik itu AHA ataupun BHA. Tapi jika kamu punya rekomendasi toner PHA yang lain, ayo tulis di kolom komentar. Atau kamu mau beli toner PHA dalam rekomendasi video ini, langsung klik aja link description yang ada di bawah ini. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.